Intro Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep ide cemilan yang enak, super simple dan anti ribet Ini tuh cocok banget dijadikan ide cemilan dan ide jualan Cara buatnya mudah dan super simple dan tentunya anti gagal ya Untuk cara buatnya, simak terus video ini sampai habis ya Oke yuk langsung aja kita buat Pertama disini kita siapkan 500 gram kentang yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan Untuk kentangnya ini sudah aku potong-potong ya teman-teman Jadi disini langsung saja kita rebus di dalam air yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Oke ini langsung saja kita masukkan ke dalam panci seperti ini Hati-hati ya teman-teman karena airnya itu panas Jadi sebaiknya kita masukkan sedikit demi sedikit Nah kalau sudah kita masukkan Selanjutnya ini bisa kita rebus sampai 15 menit Dan setelah 15 menit ini kentangnya sudah matang Selanjutnya untuk kentangnya ini bisa kita angkat kemudian kita tiriskan Step selanjutnya disini aku sudah siapkan baskom Selanjutnya disini kita langsung saja masukkan kentang yang sudah ditiriskan ke dalam baskom ya Oke selanjutnya disini aku akan haluskan terlebih dahulu menggunakan ulekan seperti ini Disini aku menghaluskannya secara manual ya teman-teman Nah seperti ini cara menghaluskannya Ini tinggal kita tekan-tekan saja ya ulekannya seperti ini Dan kalau sudah cukup halus seperti ini Selanjutnya disini aku akan memasukkan bahan yang lain Disini langsung saja aku akan menambahkan 100 gram tepung maizena 100 gram tepung beras Dan disini ini langsung kita beri bumbu ya teman-teman Disini untuk bumbunya aku menggunakan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh lada bubuk Kita masukkan semuanya Kemudian ini bisa langsung kita ulen ya teman-teman Hati-hati saat mengulen Karena posisi kentangnya itu masih panas Jadi sebaiknya kita ulen secara perlahan seperti ini ya Oke langsung saja kita aduk Kemudian kita ulen Sampai adonan dan bahan yang lain itu tercampur semuanya Ini kita campurkan sampai agak tercampur kasar Dan kalau sudah tercampur seperti ini Tahap selanjutnya disini kita akan beri dengan setengah gelas air putih Disini untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit Kemudian selanjutnya ini kita ulen lagi seperti ini ya teman-teman Kenapa disini aku menambahkan air Ini bertujuan supaya nanti adonannya itu jadi lemes ya teman-teman Jadi lebih gampang untuk mencetaknya nanti Nah seperti ini ya Oke langsung saja ini kita campur sampai merata seperti ini Hasil adonannya ini nanti akan menjadi agak lembek ya teman-teman Nah kalau sudah tercampur merata dan sudah dirasa cukup Selanjutnya untuk adonan ini bisa langsung kita pindah ke dalam piping bag Disini aku sudah siapkan piping bag yang sudah aku taruh di dalam gelas Ini bertujuan supaya lebih mudah ya memasukkannya Nah ini kita masukkan sedikit terlebih dahulu Kalau sudah kita masukkan selanjutnya ini bisa langsung kita goreng ya Dan setelah kita masukkan adonan yang tadi Untuk adonan sisanya ini bisa langsung kita tutup Menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman Ini bertujuan supaya nanti adonannya tidak mengering Disini aku sudah siapkan minyak panas Dan untuk piping bagnya ini sudah aku lubangi ya Oke selanjutnya disini kita bisa langsung cetak saja Adonan kentang yang tadi ke dalam minyak seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Ini kita keluarkan dari dalam plastik secara perlahan seperti ini Untuk adonannya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman Ini bertujuan supaya saat mencetak itu jadi lebih mudah seperti ini Nah seperti ini ya Kita cetak satu persatu Kalau ada adonan yang menempel seperti ini Kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman Karena nanti saat kering ini mudah untuk dilepas atau dipisahkan Jadi langsung saja kita cetak agak banyak ya Kemudian ini bisa langsung kita goreng sampai warnanya itu jadi kuning kecoklatan Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini bisa langsung kita angkat Oke selanjutnya kalau sudah kita angkat tadi ini bisa langsung kita goreng lagi ya Ini cara buatnya itu mudah dan simple banget Jadi lakukan seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman Dan untuk api penggorengannya itu jangan lupa kalian cukup menggunakan api sedang cenderung kecil ya Supaya saat menggoreng adonannya itu tidak cepat gosong Ini dia hasil stik kentang yang sudah kita goreng tadi Hasilnya ini jadi lumayan banyak ya teman-teman Nah kalau sudah jadi seperti ini Selanjutnya ini bisa langsung kita kemas ya Untuk kemasannya disini aku pakai kemasan cup seperti ini Dan untuk banyaknya disini aku akan isi sekitar 12 pieces ya teman-teman Untuk 12 pieces ini sudah agak terlihat penuh ya Dan disini jangan lupa kalian tambah juga dengan 1 buah saus sambal Supaya lebih terlihat menarik Nah seperti ini ya hasilnya Ini cocok banget dijadikan ide jualan Atau buat ide cemilan di rumah juga bisa banget ya Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya